Intro Shadaralun, anggota DPRA Tanwir Mahdi dan Zainal Abidin Senin 23 April meninjau rumah sakit regional di Melabuh, Hacebarat Rumah sakit bernama Cudnyadin itu sudah 4 bulan terakhir tidak ada pengerjaan fisik karena anggaran yang diplot dalam APBA 2018 sebesar 40 miliar rupiah masih dalam tahap lelang Turut mendampingi peninjauan dua anggota DPR itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh Barat, TR Ridwan Pihak DPRA mengakui untuk pembangunan RS Rujukan Pantai Barat itu butuh anggaran 550 miliar rupiah untuk dibangun secara bertahap kita harapkan ke depan tahun 2019 ini harus lebih besar anggarannya untuk mengejar target biar katakanlah serentak selesai, karena saya dengar Ajo Selatan itu rumah sakit regionalnya mungkin 2019 mereka sudah bisa pakai kalau kita harapkan keempat-empatnya regionalnya sama nasibnya lah kalau Ajo Selatan 2019 yang lain juga 2019 nah kalau anggaran yang per tahun 40 miliar yang akan selesai 2019 kalau daerah lain sama juga Pak, 40 miliar juga? ya, 40 miliar berarti ada kekhawatiran kita nih Pak terhadap batas ataupun target waktu penyesuaian? kalau kita lihat kalau 40 miliar mungkin selesai tahun ini yang anggaran 40 miliarnya cuma selesai keseluruhan ini kan lama, bisa-bisa lima tahun kan kita target kemarin paling utur rumah sakit tiga, dua apa, tiga, empat tahun lah jangan sampai lima tahun ya kan? pasien sekarang mendesak semua menuju Zainal Abidin target membuat masyarakat regional itu agar pasien-pasien itu bisa dirunuh masing-masing tidak menumpuk Zainal Abidin hari ini kan sangat gak onusiawi ketika pasien menunggu berhari-hari Zainal Abidin itu gak menumpuk Zainal Abidin, sementara kita punya dana, komentar HAC fokus ke kesehatan kalau masalah kesehatan gak selesai, ini makanya ide ini dibuatlah masker regional dengan jangka waktu lima tahun ya, pola anggarannya itu minimal 150 miliar per tahun itu pun kalau seandainya proses anggaran berjalan dengan tepat waktu dengan efektif itu ya karena ini masuk tahun politik ya, dan dinamika yang begitu tinggi ya, sehingga terjadi jadilah per grup gitu ataupun namun kita tetap mengapresiasi pemerintah Aceh ya, yang sudah menganggarkan 40 miliar dan kita berharap ya, anggaran yang 40 miliar ini bisa segera dieksekusi gitu, kita berharap ya pemenang tender ini sudah harus diumumkan dan kita minta dikerjakan terus menerus gitu nah selanjutnya untuk tahun 2019 ya, kita juga menyarankan dan meminta pemerintah Aceh ya, untuk lebih cepat melakukan proses persiapan anggaran lebih awal dan alhamdulillah ini sudah dilakukan ya, dan harapannya memang kita berharap 150 miliar itu bisa dianggarkan untuk di tahun 2019 karena ini kan rumah sakit ini membutuhkan anggaran ya, itu 550 miliar lebih, hampir 600 miliar ini kan anggaran yang sangat besar itu on ready ya? on ready gitu nah begitu pun kita juga berharap pemerintah kawupaten ya, pemerintah kawupaten yang daerahnya ada rumah sakit regional ini untuk membangun komunikasi yang efektif ya, yang baik ya, sehingga proses percepatan pembangunan rumah sakit regional ini bisa berjalan dengan baik gitu Dari Melabuh, Rizwan, Serambi on TV